Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram at ilham.a.habibi pada Rabu 16 Oktober 2024, calon wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3, Ilham Habibi terlihat mengunjungi perusahaan ratan bernama Martino Ratan di Cirebon. Perusahaan tersebut memproduksi mebel yang dibuat dari ratan alamiah dan ratan sintetis. Menurut Ilham Habibi, model tersebut adalah contoh produk dalam negeri yang bisa mempunyai jangkauan global dan nilai tambah dari sisi ekonominya. Dalam captionnya disampaikan bahwa dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, bisa menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ilham Habibi mengajak semua pihak terkait untuk mendorong industri olahan lokal agar semakin berkembang dan dikenal di seluruh dunia. Daripada kita jual bahan baku dengan harga yang sangat rendah, ya mendingan kita buat produk seperti ini yang kita ekspor dan harganya berkali-kali lipat daripada harga dari bahan pasukan. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan secara umum di Indonesia dan industri seperti ini, saya dukung 100%. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.